Halo semuanya, selamat datang di channel youtube gue Hai, buat kalian yang baru Nama gue Melisa, I'm living in Germany Di video kali ini gue mau share ke teman-teman semua Vegan products yang gue suka Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe Dan notifikasi bellnya diaktifin juga Jadi pas gue upload video, kalian bisa langsung tonton videonya Tanpa berbahasa basi lagi, mari kita mulai ke produk yang pertama Gue akan ngomongin pengganti dairy dulu ya Jadi karena gue minum kopi setiap hari Dan gue anaknya kopi susu banget Gue sangat membutuhkan susu pengganti Dan gue udah coba beberapa macam susu Dari soy milk, terus almond milk Dan yang terakhir oat milk Dari ketiga itu gue paling suka sama oat milk Kenapa? Karena untuk soy milk menurut gue pribadi Apa ya? Bau soynya itu menurut gue terlalu kenceng Jadi ngalahin sama rasa kopinya Dan untuk almond milk, suka sih sebenernya enak Tapi terlalu light buat gue Karena gue mencari sesuatu yang lebih creamy Tapi almond milk menurut gue kurang creamy Sampai akhirnya kita cobain oat milk Dan ini adalah dua produk yang gue suka Satu dari Alnatura Dan satu lagi dari Alpro Ini unsweetened Dan yang ini with calcium Gue dua-duanya suka sih Rasanya gak jauh beda Tapi kalau disuruh pilih lebih prefer mana Gue lebih prefer si Alnatura punya Karena ada calciumnya Dan unsweetened juga Semenjak gue coba oat milk Gue langsung jatuh cinta Karena oat milk creamy banget Menurut gue Oat milk is the best choice Buat gue Nah untuk produk yang kedua Itu adalah yogurt Biasanya yogurt itu gue campur di smoothies Atau kayak potongan buah gitu Atau dengan muesli Sebenernya favorit gue itu yang coconut yogurt Cuman gue lagi gak punya Sekarang gue lagi pake yang soyami Rasa vanilla Untuk si soyami ini Dia itu dari soy beans Tapi gak begitu berasa soy beans Jadi menurut gue oke lah Dan harganya juga gak begitu mahal Untuk produk yang ketiga Itu adalah keju Gue sempet cobain veggie villata Dan menurut gue teksturnya itu Kayak makan margarin Gue personally kurang begitu suka Sampai akhirnya gue temuin produk keju Merak dari Simply Ini yang udah grated Karena ini khusus buat pizza gitu Kayak kalian bisa cek di belakangnya Meltednya pas Terus rasanya juga creamy banget Menurut gue sangat oke Simply Keju ini Terbuat dari almond Jadi dia gak pake soy beans Dia juga gluten free Dan tanpa palm oil Lalu untuk produk yang keempat Itu adalah butter Gue pake merk Rama Namanya Zanella Dan ini menurut gue Cocok untuk baking Buat diolesin ke roti Atau buat tumis-tumisan Ini gue suka Untuk produk yang kelima Itu adalah protein tambahan Karena kita butuh vitamin B12 Jadi gue pake Plant-based protein Dan itu dari gold standard Optimum nutrition Gak sponsor ya Dan ini cara pakenya Gampang banget Jadi kayak 300 ml air Dan satu scoop proteinnya Dan itu bisa memenuhi Vitamin B12 kalian Produk yang keenam adalah Muesli Kalian bisa cek Ini vegan Dan ini rasa coklat Dan beri Or cherry Ini menurut gue enak banget Ini my favorite For breakfast Untuk produk yang ke tujuh Adalah Mandelan cream Atau cream almond Ini enak banget Rasanya super creamy Dan juga teksturnya itu Super alus Rasa almondnya berasa Gak terlalu manis Jadi ini worth to buy Untuk produk yang ke delapan Itu adalah cold cuts Buat temen-temen yang gak tau Cold cuts itu apa Jadi cold cuts itu adalah Daging yang udah di cured Dan di slice super tipis Biasanya ditemuin Kayak di sandwich Gitu Jadi gue Beli ini Dan rasanya menurut gue Sangat mirip Dengan daging cold cut Sangat cocok buat Bikin sandwich gitu Dan ini dengan Grilled veggies Surprisingly good Nah Berikutnya Adalah Chocolate Jadi gue Pecinta White chocolate Gue sangat suka White chocolate Dan Most of White chocolate itu Terbuat dari Butter Dan juga Susu Nah disini Gue temuin Ini udah abis Coba bungkusnya doang Jadi ini Eye Chalk White Vanilla Dan ini Terbuat dari Cocoa Butter Raw Cane Sugar Rice Cream Powder Tiger Nuts And Vanilla Pot Jadi ini rasanya Enak banget Dan creamy juga Walaupun mahal Tapi gue suka Untuk produk yang ke 10 Itu adalah Kare Blok Kare Blok favorit gue adalah Zepin Tapi sayangnya Dia gak vegan Karena mengandung bonito flakes Nah setelah gue cari-cari Di internet Karena gue suka banget Sama kare Dan itu super gampang banget Buat dimasak That's like my favorite Weekdays dinner Tinggal cemplung-cemplung Terus abis itu mateng Gue baru tau Kalau golden curry itu Vegan Dan mereka punya yang extra hot Which is my favorite Wajib banget Karena gue suka banget Pedas Setelah gue tau Kalau dia no meat contained Gue beli ini terus Jadi This is one of my favorite now Good job Yang terakhir adalah Vegetable broth Atau vegetable stock Disini gue pake merek Knorr Knorr? 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 Menurut gue ini sangat berguna banget Pada saat Kalian masak Rasanya juga Bener-bener light Dan gue bener-bener suka pake ini Di setiap masakan gue Oke Itu tadi Untuk list favorit gue Selama percobaan Sebagai vegan So far so good Mostly gue suka dengan Produk-produknya Walaupun Sometimes super pricey Tapi oke Kalau temen-temen suka dengan videonya Jangan lupa untuk Di like Di subscribe Turn on the notification bell Dan di share juga Jangan lupa komen di bawah What kind of video That you wanna see next Let me know In the comments Down below Thank you so much For watching And I will see you next time Bye Bye Terima kasih telah menonton!